Kita kemudian akan bergabung dengan Marcelina. Marcelina, dari pantauan Anda, seperti apa kondisi lalu lintas di tol Jakarta Cikampek pada siang ini dan juga bagaimana persiapan satu hari jelang penerapan sistem one-way di jalur Jakarta Cikampek. Zakia, kondisi arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek pagi tadi sempat padat, terutama dari arah Jakarta menuju ke gerbang tol Cikampek utama, terutama setelah waktu sahur. Namun kepadatan ini sudah mulai terurai sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan siang hari ini. Memang kepadatan ini terjadi mendekati arah gerbang tol Cikampek utama karena ada antrian kendaraan yang menunggu untuk membayar, melakukan transaksi pembayaran tol. Kendaraan pada arus kendaraan atau arus lalu lintas pada siang hari ini memang jika dibandingkan dengan arus lalu lintas pada siang hari kemarin jauh lebih ramai karena mengingat mendekati ke arus, mendekati ke puncak mudik lebaran yaitu pada 31 Mei 2019 mendatang. Pada siang hari ini kendaraan juga sudah mulai didominasi oleh bus antar kota dan antar provinsi yang tadi tim monitor mudik Metro TV juga sempat memantau bahwa bus-bus ini mengarah ke sejumlah kota dan kabupaten baik di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur. Tadi kami juga sempat memantau ada beberapa mobil pribadi yang sudah mulai mendominasi juga di jalur tol Jakarta Cikampek ini di mana mobil-mobil ini juga membawa barang-barang di atas atapnya dan kami juga sempat menanyakan kepada beberapa pengendara mobil pribadi dan memang benar bahwa beberapa di antara mereka sudah mulai mudik ke kampung halaman. Sementara itu terkait dengan persiapan diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way atau satu arah pada siang hari ini gerbang tol satelit di Cikampek Utama sudah mulai dioperasikan dari pantauan kami ada sebanyak empat gardu tol satelit yang sudah dibuka dan gerbang tol satelit ini juga dikhususkan bagi kendaraan kecil seperti mobil sedan dan juga mobil jeep sehingga bagi pengendara mobil kecil yang menuju ke gerbang tol Cikampek ini juga dapat mengambil jalur-jalur sebelah kiri untuk dapat melakukan pembayaran selain di gardu-gardu tol utama. Zakia Baik Marcelino terima kasih atas informasinya selamat menikmati